Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sumatera Utara meminta polisi mengungkap penyebab kebakaran rumah wartawan Sempurna Pasaribu agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. PWI Sumut mendapat kabar sebelum rumah korban terbakar, Sempurna Pasaribu sempat memberitakan tentang judi online yang ada di Karo. Namun hal ini diselidiki apakah ada kaitannya dengan terbakarnya rumah korban. Kita belum tahu apakah itu terkait kebakaran kerana itu atau pernah dibakar. Kabar pilu datang dari seorang wartawan di Karo, Sumatera Utara. Sempurna Pasaribu bersama istri, anak dan cucunya tewas karena kebakaran hebat yang terjadi di rumahnya. Pemakaman dilakukan usai keempat korban selesai di otopsi di rumah sakit Bayang Karamedan. Keempatnya dimakamkan di tempat pemakaman umum desa Salid, Kecamatan Tiga Panah Karo. Sempurna Pasaribu, istri, anak dan cucu tak sempat menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi di rumah Kamis, dini hari 27 Juni. Tim Labfor Polda Sumut dan Tim Inavis Polres Tanah Karo telah melakukan olah TKP memeriksa beberapa saksi serta mengambil sampel dari sisa kebakaran yang terjadi untuk memastikan apa penyebab insiden. Barang bukti dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Kita mengambil sampel abu arang di lokasi kebakaran ini untuk melihat ada sesuatu yang masuknya yang ganjil enggak di sana. Jadi nanti untuk sampai dikatakan selesai menjadi laporan hasil akhir itu, itu harus selesai dulu pemeriksaan TKP dan pemeriksaan barang buktinya di laboratorium. Beredar informasi, sebelum ditemukan tewas terbakar di dalam rumah, korban yang berprofesi wartawan gencar memberitakan soal judi online. Atasan tempat korban bekerja pun memenarkan, sempurna pasar ibu, beberapa hari terakhir fokus meliput judi dan narkoba di Tanah Karo. Sempurna, bekerja di media online triberatatv.com sejak 6 bulan lalu. Bekerja sebagai wartawan di triberatatv.com. Sudah berapa lama di bangkit-bangkit ini? Kurang lebih 6 bulan. Memang benar, selama beberapa hari terakhir ini, beliau sering menyoroti itu masalah judi dan narkoba yang ada di Tanah Karo. Dan bisa kita lihat juga dari postingan-postingan beliau tersebut di media sosial beliau. Keluarga korban berharap, polisi mampu mengusut tuntas penyebab kebakaran di rumah wartawan sempurna pasar ibu. Dengan terungkapnya penyebab kebakaran diharapkan keluarga tenang dan tidak berkembangnya persepsi di masyarakat soal kemungkinan rumah korban sengaja dibakar. Tim Liputan, Kompas TV Kita perbarui informasi soal tewasnya seorang wartawan di Karo, Sumatera Utara. Sudah bergabung bersama kami, jurnalis Kompas TV, Henry Setiawan di Karo, Sumatera Utara. Henry, selamat pagi. Sejauh ini penyelidikan kesengajaan atau tidak, dan untuk hasil lapor kapan keluarnya? Ya, Cindy dan saudara dapat kami jelaskan, pasca kebakaran yang mengakibatkan empat warga meninggal atau satu keluarga meninggal yang dimana keluarga tersebut merupakan seorang jurnalis. Ya, kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan pendalaman penyelidikan. Namun, dapat kami jelaskan, memang direncanakan pada hari ini akan ada press release terkait hasil dari Laboratorium Forensik dan Inafis Forest yang dilakukan olah TKP beberapa hari kemarin. Dan dapat kami jelaskan, ada beberapa poin yang disampaikan oleh, atau nantinya akan disampaikan, yakni ada tiga poin dalam olah TKP yang dilakukan oleh Lokfor, Polda, Sumatera Utara, beserta Inafis Forest dan Akaro, yakni diantaranya, satu, lokasi api pertama kebakar atau LAPK ditemukan di permukaan lantai dekat dinding kamar yang menjadi lokasi di mana keempat korban ditemukan terbakar. Di poin kedua, yakni menurut keterangan saksi-saksi yang berada di lokasi, bahwasannya korban ataupun korban yang merupakan jurnalis ataupun pasar ibu sendiri diketahui pulang pada pukul 1 dini hari dan kebakaran terjadi pada pukul 3 dini hari. Dan poin ketiga, di dalam rumah yang berukuran 3x9 meter ini memang di dalamnya terdapat bensin yang dijadikan usaha dari korban sendiri, yakni menjual eceran bensin untuk dijual di rumahnya dan juga menjual beberapa tabung gas yang di mana ini yang diduga menjadi ledakan-ledakan yang sempat terdengar oleh masyarakat sekitar ataupun saksi-saksi yang mendengar. Dan dapat kami jelaskan memang sampai saat ini hasil otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara Medan sendiri memang sampai saat ini kami belum dapati dan kemungkinan besar nanti di reprise-release yang dilakukan oleh Forest Tanakaro akan diungkap dasar ataupun penyebab kebakaran dan penyebab kematian dari 4 korban yang terbakar pada kamis pagi dan dapat kami jelaskan juga. Menurut keterangan dari Kabiro, salah satu Kabiro media yang tempat korban bekerja memang menjelaskan beberapa minggu terakhir korban kerap kali memberitakan terkait judi yang berada di Kabupaten Garo. Bukan hanya melalui website medianya, korban Pasaribu sendiri juga kerap kali memposting terkait judi di media sosial. Seperti itu, Cindy. Ya, dan sesuai desakan PWI agar kasus ini bisa diungkap dan dibuka agar tidak ada spekulasi dari masyarakat. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV Henry Setiawan dari Karo, Sumatera Utara.